Woy, bangun woy. Emang boleh ya ngomongnya pada sama kayak gini? Setahu saya, cuma iklan yang formatnya bisa seragam di setiap platform. Cuma iklan yang isinya boleh diorder sesuai keinginan. Dan, jangankan opini, berita tentang kecelakaan pun sedikitnya punya sudut pandang yang beragam, berlawanan, dengan jawaban-jawaban yang berbeda. Mengutip kata Auden, propaganda adalah monolog yang tidak membutuhkan jawaban, melainkan gemah. Sepertinya menggambarkan dengan tepat fenomena yang terjadi di sekitar kita. Sebuah tempat yang tidak lagi menyesalkan ruang untuk kritik dan pemikiran independen. Lucu memang memikirkan bagaimana mereka mengatakan bahwa kontrol media bisa menimbulkan bias yang berbahaya bagi demokrasi dengan memperagakannya tepat seperti apa yang mereka lakukan. Tragis, tapi inilah kenyataannya. Eh, bukan kenyataan, deng. Sebab kenyataan itu telah berhasil difabrikasi sedemikian rupa. Isinya terdiri dari kisah-kisah menarik yang mereka mau kita konsumsi, mengontrol cara berpikir kita. Opini publik tidak lagi menjadi alat untuk bertengkar pendapat, tapi berusaha dibentuk oleh satu pola tertentu dan pandangan yang seragam. Sumber-sumber yang katanya dipercaya tidak lagi menggambar seperti apa adanya, melainkan menjelma menjadi boneka porselen yang isinya sensasional, penuh dengan gambar-gambar ilusi, dibuat menarik, emosional, penuh rasa penasaran dan candu, dengan cara yang halus dibuat untuk mengalihkan perhatian kita dari apa yang sesungguhnya terjadi di dunia. Betapa kita menonton ribuan film dengan tema yang itu-itu saja, superhero yang sama, dengan konstruksi cerita monoton yang berhenti menyuarakan makna, melainkan fiksi tentang kebenaran, tentang keadilan, penjahat-penjahat yang bermuka sama, modus yang sama, terror yang sama, yang dimusnahkan dengan cara yang sama. Argumentasi dari buah pikir yang tidak sejalan dibuatkan tandingannya, supaya tidak menjadi satu suara yang bulat dan kokoh. Kita tidak lagi berani bertengkar di ranah pikiran, apalagi menyuarakannya, sebuah suara-suara itu telah lama dicap sumbang. Satu hal yang mereka takutkan adalah kesadaran kita, kebersatuan kita, kebulatan tekad kita. Mereka takut kita menjadi virus yang akan menariakan kata-kata yang sama pada semua orang. Kata-kata itu sederhana, tapi cukup. Kata-kata itu adalah... Hoi bangun hoi bangun hoi... Kata-kata itu adalah...